Benarkah lagu gereja katolik ini menyembah Lucifer? Nemukan jawabannya di dalam seri pertama dari Fakta atau Hoax Alkitab Satu Menit. Exalted atau disebut juga pujian pascah adalah himne doa yang dinyanyikan oleh diakon di hadapan lilin pascah selama Vigili Pascah dalam Ritus Misa. Jika tidak ada diakon, himne ini dinyanyikan oleh seorang imam atau kantor. Himne ini dinyanyikan setelah prosesi dengan lilin pascah sebelum dimulainya liturgi sabda. Exalted juga diterapkan dalam gereja Anglikan, Jerman, Nordic, Baltic, dan gereja Lutheran Amerika Utara, serta denominasi Kristen Barat lainnya. Lalu, mengapa ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dalam lagu tersebut gereja katolik menyembah Lucifer? Sahabat Alkitab, lagu Exalted sebenarnya adalah sebuah himne pascah yang digunakan dalam ibadah gereja katolik. Namun, terdapat kesalahpahaman yang menyebutkan bahwa lagu ini merupakan penyembahan gereja katolik terhadap Lucifer. Kesalahpahaman ini muncul karena penggunaan istilah Lucifer dalam himne tersebut. Secara etimologis, kata Lucifer berasal dari bahasa Latin yang berarti pembawa cahaya, light bearer, dan dalam konteks himne pascah, istilah ini merujuk kepada Yesus Kristus sebagai bintang pagi atau pembawa cahaya. Lalu, apa yang dikatakan Alkitab tentang Lucifer? Sahabat Alkitab, kita tidak akan menemukan kata Lucifer di dalam Alkitab Bahasa Indonesia karena Lucifer adalah bahasa Latin. Sedangkan dari banyak terjemahan bahasa Inggris, kata Lucifer dapat ditemukan di dalam terjemahan New King James Version dan King James Version atau KJV, yaitu terdapat di dalam Yesaya 14 ayat 12. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia tertulis, Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Frase bintang timur menunjuk kepada Lucifer yang artinya adalah light bearer atau pembawa terang. Juga morning star atau day star di dalam bahasa Inggris. Kata Lucifer ini sendiri tidak menunjuk langsung kepada iblis, tetapi merupakan bagian dari perikop ejekan terhadap kejatuhan Raja Babel, yang memang sering ditafsirkan sebagai petunjuk bahwa Lucifer adalah malaikat yang jatuh dari surga. Namun jelas bukan berarti bahwa Lucifer adalah nama setan. Lucifer adalah kata Latin untuk bintang timur. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa Yesus Kristus disebut juga sebagai bintang timur. Bahkan, kita mendapat bahwa Yesus Kristus adalah bintang timur yang sejati. Kalaupun Lucifer adalah bintang timur, Lucifer adalah bintang timur yang palsu. Kita dapat menemukan ayatnya tertulis di dalam Kitab Wahyu fasal 22 ayat 16. Di sana dituliskan, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi, Yesus Kristus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Bahkan, di dalam satu terjemahan, bintang timur ini disebut juga dengan bintang kejora atau bintang fajar. Jadi, artinya sama saja. Kita jangan menganggap negatif bintang timur, bintang fajar, atau bintang kejora. Karena itu adalah kata-kata yang netral tergantung dengan konteksnya. Video hoax tersebut salah memahami arti dari Lucifer berdasarkan dengan konteks lagu katolik tersebut. Alkitab Satu Menit selalu menentang hoax dan selalu memberitakan kebenaran. Itu komitmen kami dan komitmen kita semua sebagai anak-anak terang mengikut Yesus Kristus yang sejati. Karena itu, klaim bahwa lagu Exalted merupakan penyembahan terhadap Lucifer adalah sebuah kesalahpahaman atau hoax. Kita dapat memperhatikan teks asli lagu tersebut dalam bahasa Latin yang tertulis di dalam Treasury of Latin Prayers dan juga terjemahannya dalam bahasa Inggris berikut ini. Terlihat bahwa di sana ada kata-kata Lucifer yang dipakai dan terjemahannya menunjuk semuanya kepada Yesus Kristus sebagai cahaya yang sejati. Berikut ini terjemahan lagu tersebut di dalam bahasa Indonesia berjudul Pujian Paskah atau Exalted. Gaya lagunya Gregorian, syairnya tertulis dalam buku Misa Latin PWI Liturgi atau PML. Di sana tertulis bagian di mana Kristus bintang ke jorah sejati sesuai dengan bahasa aslinya dalam Latin dan juga terjemahannya dalam bahasa Inggris yaitu Morning Star. Sahabat Alkitab, Alkitab Satu Menit tidak mewakili denominasi tertentu termasuk Ortodoks, Katolik, Protestan, Baptis, Anglikan, dan lain-lain. Melalui Alkitab Satu Menit, setiap orang dapat belajar Alkitab dan memperoleh pesan Allah di dalamnya. Orang paling sederhana sekalipun dapat mengerti pesan Allah dan melakukan firman Tuhan. Jika pelayanan Alkitab Satu Menit ini menjadi berkat bagi saudara, silakan dukung kami dengan like, subscribe, dan share. Dukung kami dalam doa supaya pelayanan ini lebih menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarnya. Ikuti kami di video-video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.